selamat siang sahabat trader mania dimanapun anda berada kembali lagi jumpa di channel mingguan kami di channel GK Invest Marang untuk kali ini saya Edi Hartoyo selaku leader di GK Invest Marang akan membawakan sebuah webinar atau seminar tentang yang namanya pemilihan indikator yang tepat untuk trading emas dan oil untuk sahabat trader mania dimanapun kalian berada tentunya sebelum kita melakukan trading acuan apa yang harus kita perhatikan patokan apa yang harus kita perhatikan sehingga kalau kita trading nanti bisa cuan cuan dan cuan nah disini saya akan membahas tentang pemilihan indikator yang tepat untuk terutama produk emas dan oil nah untuk teman-teman yang mungkin kurang suka dengan emas dan oil bisa memperhatikan sedikit demi sedikit sehingga untuk trading di emas dan oil ini bisa cuan juga tapi kalau untuk yang orang yang suka emas dan oil tentunya jangan sampai ketinggalan channel GK Invest Marang untuk kali ini Oke sahabat trader mania dimanapun kalian berada coba kita buka nih untuk historikal-historikal dari yang namanya harga emas dan oil dulu untuk pertama kali coba kita lihat dulu ya untuk nah ini coba kita ulas nih untuk pertama kali kita kita coba kembali untuk membuka di daily chart untuk produk emas tahun 2007 ini nah pergerakannya sangat signifikan ya untuk sahabat trader mania disini berawal dari harga 626 sampai akhir tahun itu mengalami kenaikan sampai di harga 844 kurang lebih ada kenaikan diantara 200 poin lebih dalam waktu satu tahun nah untuk yang tahun 2008 ini kita coba coba buka cat lagi nah untuk kita perhatikan dari awal sehingga itu harga emas di setar mulai dari 830 track asio dolar sampai untuk akhir tahun dia penutupan di harga 890 nah artinya disini dia mengalami kenaikan sampai 1000 penurunan sampai 680 ini harganya kurang lebih kurang lebih dia awal tahun dia melakukan dia melakukan uptrend sehingga dia kembali downtrend di sampai di Mei Mei melakukan uptrend lagi dan double di sini bisa dibilangkan yang namanya dari double top ya itu di harga 988 terhasil dolar dan kembali lagi turun sampai 700 dia sampai downtrend lagi melebihi dari sebelumnya harga 844 dan disini di bulan Oktober mulai mendekati November dia juga sampai turun lagi melakukan downtrend yang kedua yaitu 681 dan naik sampai ke 890-an artinya in harga bisa dibilang uptrend dan downtrend ini set wish sampai dari awal sampai akhir ada kenaikan cuma di 50-60 poin yang saja Oke sahabat trader mania kalau kita ulas dari harga-harga yang sudah lalu itu kalau kita trading tahunan jangka panjang kurang lebih kita bisa mendapatkan keuntungan juga nah disini nanti untuk pemilihan indikator saya coba untuk mulai dari yang daily atau transaksi yang harian kalau nanti untuk long time kita bisa lihat dari carcet tadi dari 2007 terus sampai akhirnya untuk tam tahun 2021 ini kurang lebihnya harga sampai di 1800-an dan ini coba kita buka nih pemirsa sebetulnya jurnanya nah di tahun 2021 sekarang ini dia nih coba kita lihat dari pergerakan hariannya nih dari keh mulai awal januari ini keh mulai awal januari dia dari 1944 hacknya 1944 untuk hacknya di awal januari nah ini belum tertembus lagi dan ini coba kalau kita pasangkan untuk indikator salah satu indikator atau acuan kita biasanya kita harus tepat untuk memilih indikator supaya Oh ini dari timeframe harian ini nanti supaya tepat saya bisa cuan dalam satu hari ini dengan indikator apa Oke coba kita lihat nah di kolom sini untuk mempermudah kita melihat ini harga naik atau turun coba kita buka dulu untuk pewarnaan candle ini kita bisa klik disini untuk kendalnya kita klik klik kanan dengan kalau di PC ya kita klik kanan ataupun kalau misalkan di HP kita bisa pakai yang namanya pengaturan warna Oke disini coba kita untuk pengaturan kolornya nah disini untuk backgroundnya terserah mau pakai black and white atau apa terserah dari sahabat dari Germania semuanya dan disini untuk posisi-posisi candle up atau down-nya kita coba disini untuk bulis candle atau bull candle disini kita coba untuk warna yang cerah ya untuk buli bulis candle nya berarti ini untuk uptrend atau biasanya biasanya kita sering yang namanya candle untuk naik dan disini ada bud candle atau beris candle ini biasanya untuk donren atau untuk harga turun biasanya saya pakai warna yang cerah juga kalau yang tadi bulu candle saya pakai hijau kalau untuk yang berberi candle saya pakai warna yang merah Nah untuk memperlihatkan garis penawaran permintaan kita juga bisa atur disini untuk bit price lain ini kita bisa pakai warna yang lain juga contoh kita pakai biru terus untuk as price lain atau harga penawaran juga kita juga bisa pakai warna yang lain juga atau hijau atau kuning terserah kita sendiri yang cerah supaya kita enak untuk melihatnya untuk penampilan open high clock loss di pengaturan kita coba juga tampilkan untuk disini melihat jari yang nama harga penawaran dan permintaan coba kita juga lihat tampilkan Oke di sini oke sudah nah sekarang untuk warnanya kita sudah disini sudah berbeda berarti kalau merah ini artinya turun kalau hijau dia artinya naik nah ini tempran waktu coba kalau kita lihat dari lima menit nah lima menit kita ketak ketahuan untuk yang namanya dari bid dan asnya harga penawaran dan permintaannya disini kelihatan nah ini tentunya kalau kita ambil baik atau ambil sel disini kita pasti akan dapat harga dari yang namanya rantingnya ini nah kalau biasanya kalau kita ambil baik atau beli biasanya di pasar kita pasti dapat harga yang lebih tinggi karena dari penawaran kita itu lebih rendah tapi permintaan dari yang namanya pedagang itu lebih tinggi nah pasti hasilnya kita akan dapat harga yang di atas nah kalau kita ambil baik pasti kita dapat contoh kata nih sekarang nih di 1805 sama 1804.70 ini otomatis kita dapatnya yang di 1805 poin sekian nah itu untuk yang baik kalau kita sel otomatis jual dulu otomatis kita dapat yang namanya harga rendah karena Pak akan ditawar oleh pedagang itu yang sangat rendah makanya kita bisa dapat yang namanya harga sel itu di harga 1804 sekian nah itu biasanya tetap tidak bisa dipungkuri dari hal tersebut karena apa penawaran dan permintaan tentunya pada dasarnya di bisnis real pun juga seperti itu nah oke teman-teman kalau belum seles nanti bisa hubungin sales ataupun marketing ada di GK Invest Marang untuk belajar lebih tahu tentang yang namanya harga penawaran dan permintaan oke disini coba kita pasang untuk indikator ya untuk pemasangan indikator ini untuk coba di daily kita kembali ke daily itu salah satu coba kita cari di insert nah disini untuk insert itu kita bisa cari indikator nah ini kita untuk yang namanya menentukan tren tren itu untuk arah diamonai atau menurun yang namakan tren itu seperti itu oke di sini coba kita pakai salah satunya ada ada di moving average atau AMV AMA terus ADMI terus ada bollinger band double index moving average envelope dan juga Ichimaku moving average parabolic share standar derivatif nah disini biasanya saya untuk pemilihan di emas ini saya pakai bollinger band dulu untuk menentukan tren dimana nanti dia tren naik ataupun turun dia di posisi mana sejauh mana harga itu sudah yang namanya running oke nah disini coba pemirsa di sahabat redermania untuk bollinger band sendiri kita bisa coba untuk period kita pakai di 20 kita isi di 20 Kenapa Kenapa saya pakai 20 karena dalam satu bulan dalam pergerakan market itu kita akan tinggalkan hari Sabtu dan Minggu hari aktif market bergerak itu kan kurang lebihnya seminggu di lima hari nah sedangkan kalau satu bulan itu ada empat minggu berarti lima seminggu hari dikalikan 4 minggu kurang lebihnya periodenya saya pakai 20 oke untuk deviasinya di sini untuk selisihnya atau deviasinya saya pakai yang 2,0 Hai kenapa saya pakai 2,0 karena disini saya pergerakannya harian ya harian itu biasanya saya bagi untuk sesi sesi dari market yang biasanya geraknya itu lebih signifikan itu di sesi Eropa sama di sesi Amerika Nah itu kenapa saya pakai selisihnya pakai 2,0 kurang lebih seperti itu tapi kalau untuk teman-teman yang sering tradingnya di jangka yang lebih pendek lagi bisa pakai deviasinya di jam Amerika saja boleh untuk satu selisihnya terus mau pakai semuanya Eropa Asia ataupun Amerika motif tiga juga enggak masalah tergantung dari masing-masing selera masing-masing kita mau ikuti pasar yang mana Oke untuk pergeserannya tentunya kita pakai nol nah disini untuk warnanya boleh terserah dari masing-masing ya kalau bolinger band biasanya saya pakai ini warna agak agak kehijauan supaya berbeda dengan yang lain Oke coba kita tampilkan nah kurang lebihnya seperti ini pemirsa sahabat Radar Mania untuk dari yang namanya bolinger band yang terbentuk kurang lebihnya membentuk dari tiga garis atau bisa dikatakan support pivot maupun resisten nah di bolinger band ini untuk mengatur yang namanya trend trend dia bergerak di angka berapa dan dimana biasanya seperti itu di sini coba kita lihat dari candle yang sekarang ini berada di time frame daily one atau daily di sini sudah berada menginjak di pivot di sini sudah di antara pivotnya nah untuk dari resistannya sudah sangat jauh selamat menikmati oke sahabat Radar Mania coba kita analisa apa kita pakai yang namanya bolinger band ini untuk periodnya di 2020 terus untuk selisihnya divasinya di 2,00 terus untuk pergeserannya juga untuk nol dan disini untuk daily one nya itu sudah mencapai di resisten sudah mencapai di harga tingginya kurang lebih kalau disini harga nanti kembali lagi ke angka hal ini 1829 30-an dia pasti akan kembali up karena apa dia akan melanjutkan dari yang namanya trendnya karena disini menurut dasarkan yang namanya resistennya dia masih kuat untuk yang namanya naik kalau masih di angka 1830-an ini ketembus lagi tapi kalau dia turun ke angka dari pivotnya berdasarkan bolinger bandnya ini di 1793 ini otomatis dia bisa dikatakan akan yang namanya ngejar untuk supportnya jadi pivotnya disini masih belum tertembus untuk sahabat Radar Mania hati-hati untuk pakai yang namanya bolinger band ini ketika dia di pivot ini dia bisa naik juga dan dia juga bisa langsung turun tapi kebanyakan untuk yang supaya kita paham disini kalau dia sudah running di antara resisten yang kuat dan dia tidak bisa yang namanya melanjutkan harga dan dia di biasanya ditandai dengan adanya warna merah candle candle selanjutnya itu biasanya ada pembalikan nah kita coba nih lihat nih untuk di di sini nih kita juga sama untuk yang media resisten atas di bulan Januari di bulan Januari itu juga sama dia sudah jalan di resisten atas dan dia ada candle merah artinya dia mau pembalikan turun nah ini pun di yang lain lain juga coba kita lihat untuk yang resisten nah ini di tanggal 4 ke tanggal 5 di bulan 4 di tanggal 8 sama 9 ini kurang lebihnya dia sudah running di resisten dan dia warnanya merah candle nya otomatis dia turun nah tapi begitu dia sampai yang namanya pivot tapi dia belum yang namanya meneruskan dari yang yang namanya candle nya candle nya harusnya merah tapi di sini hijau dia ada yang namanya pembalikan lagi nah untuk apabila teman-teman nih dari atas mulai yang namanya ke bawah atau bus yang namanya pivot ini biarkan melanjutkan tren di sini ditandai dengan candle yang namanya warnanya merah atau donren dan besoknya juga diikuti dengan donren dia pasti running nya akan mengejar ke dari supportnya nah untuk saat ini kurang lebih juga sama pemirsa untuk sahabat terdermanya dimanapun anda berada di sini sudah mencapai resistennya untuk harian untuk candle merah dan diikuti dengan merah lagi untuk saat ini artinya apa dia cenderung ke pivot kalau di hari ini nanti dia sampai kena yang namanya pivotnya sampai di 1793 artinya dia bisa dikatakan besok bisa men melanjutkan trennya sampai ke 1750-an untuk support hariannya Oke untuk ini indikator yang satu bolinger band untuk menandai dimana saat kita nanti sell ataupun buy nah untuk saat ini kita rekomendasi berdasarkan indikator yang kita pakai kalau kita pakai kekerjaan untuk yang namanya bulinger band ini sudah mulai pembalikan turun cuma disini masih tertahan nih saat ini hari ini kalau kita lihat dari fundamentanya belum ada beta yang rilis Oke coba kita pakai indikator yang lagi untuk mendukung transaksi emas ini supaya kita lebih mantap ya sahabat termenya Coba kita lihat di insert indikator lagi Kak lihat di tren Nah kita pakai untuk para bolixar Nah untuk para bolixar sendiri ini untuk stepnya saya pakai 0,02 terus untuk maksimumnya saat pakai 0,20 Oke untuk warnanya kita bisa pakai macam-macam tergantung dari pribadi kita masing-masing sukanya apa kalau saya suka warna yang cerah-cerah di sini saya tandai untuk warna yang biru Oke sahabat termanya di sini untuk para bolixar untuk time frame waktu daily one di sini masih arahnya di bawah untuk para bolixar balixar masih muncul di bawah belum muncul di atas artinya apa di sini untuk para bolixar sendiri trennya masih kuat untuk yang namanya naik nah sahabat termanya di sini kita padukan nih antara para bolixar dengan bolinger band di sini nanti ketika kita Oh harganya sudah menyentuh yang namanya indikator ini apa yang terjadi Oke di sini coba kita bantu untuk mengulasnya di harga resisten atas otomatis di area 1830-an ini tadi sudah yang namanya break dan dia melanjutkan turun untuk candle-nya merah dan sini untuk yang namanya buk para bolixarnya itu di harga 1786-1787 artinya kalau berdasarkan tren dari para bolixarnya harga sebelum menembus 1786-1787 ini dia masih sideways artinya harga masih ada kenaikan dan penurunan di harga itu karena apa tadi di 1830 dia sudah mulai pembalikan berdasarkan dari boling ringer band nya dan disini tapi untuk yang namanya problemnya dia masih cenderung naik artinya apa harga masih ranging atau sideways bulat-balik di harga itu nah untuk harga sekarang running emas di harga 1804 nah ini kita rekomendasi apa kita bisa buy dan kita bisa sel dan artinya apa kalau kita buy sekarang untuk targetnya itu bisa mencapai di harga 1830 lagi artinya kita masih punya 26 poin dan untuk resikonya kita bisa batasi dari 1804 sampai yang namanya di 1787 atau 86 kurang lebih disini mencapai di 26 poin nah artinya apa dari harga 1804 ini harga tengah dari kita pencapaian target tak profitnya 26 poin dan juga turunnya 26 poin artinya disini harga-harga tengah kalau kita mau ambil buy atau sel kita bisa manfaatkan sistem kuncian tapi kita tahan untuk selnya ketika dia menembus yang namanya harga ini otomatis yang buy harus kita buang kita tahan yang sel tapi kalau dia tidak menembus harga ini yang kita tahan yang buy karena apa harga masih setis bisa naik lagi ke harga 1830 lagi nah kalau kita berdasarkan bicara dari dua indikator ini kita perpadukan kurang lebihnya seperti itu sahabat radio remania dimanapun anda berada dan untuk support paling bawah itu kita bisa pakai di 1755 sampai 1756 nah ini di area ini dia mencoba akan ada pembalikan kalau berdasarkan indikator yang kita pakai yaitu bollinger band di temprime yang sudah kita setting di depan tadi nah jadi kita trading bisa yang namanya ada acuan atau patokan untuk yang namanya saatnya kita buy saatnya kita sell dan saatnya kita melepas ataupun kita tahan nah disini sahabat radio remania bisa yang namanya memanfaatkan dari dua indikator ini untuk selanjutnya kita coba pakai perpadukan lagi untuk indikator yang lainnya lagi coba kita buka di tren ataupun eskilator nah kita coba di eskilator disini coba kita pakai stokastik eskilator disini indikator yang berdiri sendiri nanti akan tampil dia sejauh mana berapa persen dan dia sudah mulai berbalik arah berapa persen dan dimana kita pasti akan tahu untuk lebih menguatkan lagi kita ambil by atau sel nah untuk parameter biasanya kita pakai untuk period yang persennya untuk K ini kita pakai yang 9 Kenapa saya pakai 9 disini saya bagi untuk yang namanya support resistant dan pivot disini masing-masing saya bagi yang namanya 33 dikalikan 33 otomatis disini 9 Nah untuk periode yang D di sini saya kasih tiga dan untuk yang slow di sini saya juga kasih tiga dan untuk periode yang K ini saya kasih untuk yang namanya 9 tapi kalau teman-teman pengen lebih cepat atau pengen lebih yang namanya time frame waktunya dimajukan untuk contoh kata nih di lima menit menit atau di lima belas menit bisa pakai period lima atau empat ataupun tiga bisa disamakan semua nah untuk warna biasanya saya pakai warna yang cerah juga nah untuk disini terserah warna dari sahabat dari Germania mau pakai warna apa terserah dan sesuka hati untuk levelnya kita bisa pakai di level 20 persen sampai 80 persen nah disini untuk sekalanya kita pakai 50 terus untuk maksimumnya device maksimumnya di 100 karena untuk visualisinya disini kita bisa pilih tergantung dari masing-masing nah biasanya disini saya pakai untuk menutup untuk untuk jam dan untuk juga dailynya weekly dan monenya semua saya pakai semua Oke coba kita oke kan Nah di sini kita bisa lihat nih untuk indikator stokastik operator ini dia bersendiri-sendiri di dalam cat atau kandungnya dia tidak bisa bergabung dengan bollinger band ataupun para belikisar karena apa disini dia sudah berdiri sendiri dari yang namanya indikator ini tidak bisa diperpadukan dengan yang lain nah tapi coba kita kombinasi nih dari yang namanya harga-harga yang sudah terjadi dengan indikator yang lain tadi kalau indikator bollinger band ini mengatakan dia akan turun terus untuk para belikisarnya dia masih mengatakan dia cenderung naik dan bisa dikatakan kesimpulannya dia masih sideways di harga itu ya remana di 1830 sampai di kalau para belikisarnya dikurang lebih 1787 nah harga masih gerak disitu sebelum 1887 atau 86 itu tertembus dia belum mengajar untuk supportnya di area 1755 nah untuk stokastik oscillator ini kita cara membacanya untuk di area area 80% dan 20% nah jika garis penawaran dan permintaan di sini untuk warna hijau dan merah ini garis antara penawaran dan permintaan ini kalau dia sudah cross atau berpotongan atau bersilangan di area 80% artinya dia sudah mulai pembalikan turun karena apa dia sudah sudah disitu overbook dia kelebihan yang namanya beli pasti dari pedagang itu biasanya sudah melakukan aksi taking profit yaitu mengambil keuntungan dan dia pasti akan berbalik arah nah disitu kita bisa simpulkan kalau dia sudah cross di atas 80% sampai mendekati 100% ini kita bisa ambil yang yang namanya sel karena apa harga sudah mulai berbalik turun Nah untuk targetnya sendiri nanti di area berapa di 20% sampai 0% nah seperti yang sudah realisasi ini kalau dia di Juni kemarin dia sudah cross di bawah dia naik nah sampai yang namanya Juli ini dia sudah mencapai poncaknya dia sudah termasuk di sini area verbook dan dia akan yang namanya bisa dibilang konsolidasi atau dia akan koreksi nah akan turun nah sejauh mana kurang lebih juga di area 20% sampai 0% itu target yang paling panjang tapi biasanya di area tengah dia juga sudah yang namanya terjadi yang namanya ribuan kembali atau naik kembali nah itu biasanya diiringi dengan yang namanya berita-berita fundamental kalau dia terjadi ribuan kembali ke atas itu biasanya ada berita-berita yang mempengaruhi itu bisa kita pastikan dari yang namanya indikator stokastik oscillator nya kurang lebihnya seperti itu jadi simpel untuk stokastik oscillator ini ketika dia sudah cross di bawah saatnya kita buy ketika cross di atas atau bersilang di atas saatnya kita sel nah ini kalau di daily atau harian itu kita harus pakai yang namanya ketahanan dana dan tentunya kita harus pakai yang namanya tipe akun yang free-swap nah tentunya sahabat redermani ya kalau di GK invest ini kalian invest di minimal 2000 ke atas 2012 ke atas kalian sudah bisa menikmati fasilitas tersebut nah disini enggak usah khawatir untuk yang namanya indikator indikator ini nanti kita kasihkan untuk yang namanya sahabat redermani gratis tanpa dipungut biaya karena apa disini sudah ada yang namanya indikator bawaan melalui handphone ataupun PC nah kalau kita mau cari indikator yang lain lain tentunya kita bisa tapi biasanya kalau indikator indikator yang ada di dalam PC yang lain tentunya kita harus download dulu dan kita harus cari disitu biasanya ada yang bertarif nah kalau disini indikator indikator yang sudah tersedia kita bisa pakai dan kita bisa olah untuk yang namanya jadi acuan untuk kita trading mau ambil bayar ataupun ambil sel oke sahabat redermani ya coba kita kembali lagi nih kalau dipakai time frame waktu satu menit kira-kira bagaimana nah nah coba kita lihat sahabat redermani ya di sini tadi untuk time frame satu menitnya stok asiknya dia sudah cross di bawah dia naik cenderung naik dan dari para belixernya dia juga sudah di bawah cenderung naik dan dari bolinger banyak dia tadi juga sudah menembus pivot dan menuju dari yang namanya support di sini dia sudah mulai naik nah dan ini sudah melihat menembus dari pivot dan sampai ke resisten artinya apa dari tiga indikator tersebut kita bisa pakai yang namanya kalau dalam waktu satu menitnya dia masih cenderung ini untuk ribon naik yang yang tadinya dia sudah cenderung di sampai harga di harga kosong tiga di kurang lebihnya di kosong tiga 18.3.6 dan sekarang sudah running naik di harga 18.05 artinya sudah naik dua poinan nah disini kalau kita pakai kombinasi dalam waktu time frame satu menitnya kurang lebihnya hampir sama untuk cara pembacaannya di sini para belixernya naik stokastiknya juga naik dan juga bolinger banyak juga juga melewati dari pivot artinya dia naik nah kalau untuk time frame waktu lima menit coba kita lihat juga nah disini dia juga sudah keras di bawah dari stok asiknya terus untuk parbriknya dia masih di bawah juga dia masih cenderung naik dan disini dia belum menembus yang namanya dari pivotnya artinya masih ada kemungkinan yang dia naik nah kalau untuk mengejar di harga berapa coba kita lihat dari resistennya di harga 18.09 nah kurang lebih untuk take profit kalau kita ambil buy di sini di area 18.05 untuk take profitnya di paling jauh itu di 18.05 untuk kita penggunaan time frame waktu di lima menitan nah sahabat adermania coba kalian nanti dibuktikan sendiri pakai akun demo kalau yang belum gabung kalau kalau yang sudah gabung coba untuk deposit deposit yang ekotinya masih minim nanti bisa segera hubungi salesnya atau marketingnya dari Gika Investor Semarang untuk top up dan mempraktekkan dari yang namanya indikator indikator yang kita pakai ini supaya kita bisa cuan cuan dan cuan Oke coba kita ulas lagi untuk time frame waktu 15 menit nah untuk 15 menitnya untuk dari stokastiknya dia sudah cenderung ada pembalikan tapi dia belum kena yang namanya parabolisarnya artinya apa kalau nanti dari time frame 15 menit dari 18.08 ini dia ketembus artinya dia pasti akan berganti arah atau ribon berdasarkan 15 menitnya dia pasti naik dan selanjutnya take profitnya di harga berapa 18.10 dan paling panjang untuk resistennya di 18.17 Oke itu untuk tempat waktu yang pendek-pendek nanti bisa dibuktikan sendiri sahabat adermania disini harga sudah mulai kembali untuk yang namanya ribon naik dari tadinya yang di harga 18.03 untuk terendahnya Oke sahabat adermania untuk kali ini indikator-indikator yang di emas kurang lebihnya sama yang kita pakai setiap hari nya indikator-indikatornya kita perpadukan kalau untuk yang yang lain coba kita buka di oil coba kita buka nih untuk yang di oil nih coba kita buka ya sahabat adermania Oke nah ini untuk oil time frame waktu untuk harian coba kita setting dulu untuk warnanya Oke coba coba kita sudah untuk yang oil ini tapi untuk warna penawaran dan permintaannya kita coba tampilkan juga Oke ini sudah ada coba kita bisa pakai lagi untuk yang ini di nah kalau sahabat adermania ini indikator-indikator yang sudah kita setting ini supaya tidak lupa kita bisa save disini dengan pakai yang namanya template ya sahabat adermania nah ini kita pakai yang namanya template Nah kita klik Oke untuk caranya kita divisi ini kita klik kanan kita cari template terus disini kita bisa pakai yang namanya template yang mana nah nah kalau kita mau nge-save yang namanya dari indikator yang sudah kita setting kita tinggal save template nah oke untuk namanya kita sesuai dari kita tampilkan nama kita sendiri-sendiri nah nah coba kita save oke namanya indikator tadi nah kalau di sini di xau coba terus kita buka yang namanya di oil atau CLR kita tidak usah mengganti ulang atau kita tidak usah satu-satu klik insert ataupun nanti cari untuk stokastik ataupun para belixir ataupun bollinger band di sini kita cukup klik kanan dan kita lihat template dan disitu kita cari template yang yang kita sudah save tadi nah untuk tadi mah pasti disini akan berubah Oke untuk cara menyimpannya kurang lebihnya seperti itu tadi nah ini untuk emas yang ini tadi untuk CLR nah oke kurang lebihnya sudah untuk indikatornya juga sudah sama disini untuk harian coba kita lihat di oil nih Apakah untuk trend kali ini dia naik atau turun nah ini untuk dari para belixir nya dia sudah mulai trend turun yang tadinya dia sudah mencapai di harga 76 nah harga tertingginya itu di harga 76.95 itu di kurang lebihnya di tanggal 6 bulan ini terus dia sudah mulai turun koreksi dan disitu ini para belixnya sudah mulai turun 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 dan turun dan disini pun juga candle nya juga juga sudah berwarna merah yang ada di area resisten dan candle berikutnya pun juga merah artinya dia cenderung masih yang namanya turun nah disini kita bisa buat patokan atau acuan untuk yang namanya trading kalau kita pakai tiga indikator ini tadi Nah untuk yang yang namanya stokasiknya kurang lebihnya juga dia sudah cross di area 80 persen sampai 100 persen kurang lebihnya ini di tanggal 6 Juli dia cross di area 80 persen dia turun dia ion dia cross ada fundamental kemarin itu ada API atau AIA yang dari Amerika itu merilis dari apa minyak mentahnya dia agak tidak naik terus dia kembali merasa turun ke area 70-an nah ini dia masih belum mencapai area 20 persen atau 0 persen dia cross artinya dia masih cenderung turun tetapi berdasarkan dari yang namanya bollinger banyak dia sudah mencapai yang namanya titik di supportnya tetapi disini dia belum ada pembalikan untuk naik nah kalau di bisa bilang untuk trend-trend ini kalau dari 20 persennya di area 70 sampai yang namanya 65 atau 67 disini nanti kita bisa area by untuk pembalikan naik lagi Oke sahabat dari Romania kurang lebihnya ini untuk harian coba kita bisa pakai untuk yang tempring 5 menit nah ini 5 menit set masih sideways dibilang sideways apa disini karena dari stokastiknya dia mau naik dan parbis yang dia masih turun dan disini juga bollinger banyak dia di area support artinya dia bisa naik dia bisa turun dan disini areanya sideways di area 70-70 poin 58 untuk tempring 5 menitnya untuk 15 menitnya nah kurang lebihnya juga disini masih harga cenderung sideways karena dari parbisnya dia masih turun ini setelahnya sudah mulai berpotongan dibawah atau cross dibawah artinya dia sudah mulai agak naik nah disini untuk tempring 15 menitnya dia cenderung masih status di area 70 28 sampai di 70 92 Oke untuk sahabat Trader Mania untuk hariannya kurang lebihnya tadi seperti itu untuk crude oil nah indikator-indikator ini kita sudah trial kan atau kita teskan backtest kan di tahun saja tahun yang namanya 2015 kita pakai ini indikator-indikator ini tidak berfungsi apabila terjadi yang namanya fundamental yang sangat signifikan nah tentunya sahabat Trader Mania indikator ini bisa berfungsi apabila tidak ada yang namanya fundamental yang mempengaruhi dari per tersebut contoh kata kalau emas nih biasanya ada perang dagang ataupun yang lainnya terus kalau untuk yang di oil juga sama ada fundamental-fundamental yang mempengaruhi kalau ada yang pengaruhi kalau ada yang pengaruhi otomatis indikator-indikator ini kita tidak bisa fungsikan Oke catatan untuk penggunaan indikator ini kurang lebihnya untuk trial yang kita dapatkan dari tahun 2015 itu kita bisa take profit diantara 70-80 persen nah disini kita bisa berfungsi dari 70-80 persen itu apabila tidak ada yang namanya fundamental yang mempengaruhi Oke sahabat Trader Mania coba kita kembali ada pertanyaan apakah tidak dari sahabat Trader Mania coba kita buka-buka untuk yang dari kolom komentar maupun kolom-kolom dari yang lainnya Oke sahabat Trader Mania untuk kali ini saya rasa belum ada ada yang bertanya dari sahabat Trader Mania Nah saya ingatkan lagi untuk sahabat Trader Mania dimanapun kalian berada terutama sahabat GK Invest Semarang Mari saat ini untuk yang namanya trading di masa-masa seperti ini sangatlah momen-momen yang sangat tepat karena apa di saat seperti ini kita masih yang namanya berdiam di rumah atau stay at home atau bisa dikatakan work from home disini kita bisa mendapatkan cuan-cuan dan cuan Oke sahabat Trader Mania disini ada dari Russia Aditya jika indikator ini dipakai untuk GU atau EU bisa apa enggak Pak Oke untuk indikator tersebut bisa digunakan cuma untuk trialnya kita masih backtest ya untuk indikator ini dan tentunya untuk time frame-nya atau periodnya juga berbeda kalau kita harga emas atau oil itu kan cenderung dari yang namanya dia kena in apa fundamental sedikit dia langsung berbalik arah tetapi kalau forex GU ataupun EU itu masih yang namanya kurang begitu signifikan kalau kita amati sekarang nih kalau dulu mungkin dari nilai GU nya apabila naik emasnya dia turun dia searah dengan yang namanya dari USD nya nah tapi kalau sekarang tidak bisa digunakan untuk patokan karena apa dari pengaruh dari beritanya untuk forex sendiri jadi dia tidak terlalu signifikan masih kurang lebihnya kalau di forex itu penggunaannya di 80% sampai 70% indikator ataupun teknikal nah disini coba kita nanti bisa digunakan untuk trail nya jangan sampai menggunakan jangka-jangka panjang kalau untuk yang GU atau EU atau forex karena apa di GU atau EU itu biasanya satu hari bisa 300 sampai 500 poin untuk kenaikan ataupun penurunannya atau sering disebut yang namanya range nya itu bisa 300 sampai 500 poin tetapi kalau di emas itu kurang lebihnya cuma 20 sampai 30 poin saja nah indikator ini untuk per yang dia geraknya tidak terlalu signifikan nah tadi saya katakan bahwa indikator yang yang kita pakai tadi apabila terjadi yang namanya fundamental yang sangat drastis kita tidak bisa pakai kenapa disitu orange nya pasti akan melebar panjang nah kalau untuk GU dan EU ini kurang lebihnya hampir sama karena pak rangenya hariannya itu kurang lebih 300 sampai 500 poin nah itu tentunya kita harus yang namanya berhati-hati-hati untuk transaksi di forex tersebut karena apa kalau indikator ini kita belum backtest otomatis belum bisa mengatakan di 80 sampai 70 persen bisa digunakan oke ada pertanyaan yang lain lagi masih kita tunggu untuk mbak untuk rahasia adit ya kurang lebihnya seperti itu ya untuk GU dan DU nya kita masih backtest belum kita bisa publikasikan karena apa dari yang namanya nah indikator ini kita memiliki yang namanya range nya masing-masing nah sedangkan range 200 sampai 300 sampai 500 ini kurang lebih memerlukan untuk backtest nya itu di satu bulan sampai dua bulan supaya apa kita bisa tahu dari yang namanya 70 persen sampai 80 persen kita bisa yang namanya profit atau cuan oke kalau jika kita tidak ada yang bertanya lagi coba kita lihat untuk kali ini oke 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 Sebenernya tota oke ada yang bertanya lagi untuk pembicaraan kita kali ini kurang lebihnya seperti itu nanti bisa dipraktekkan untuk yang calon nasabah GK invest segera hubungi marketing atau salesnya GK invest semarang hingga cepat deposit dan saat ini indikator kita sudah mengatakan untuk buy dan ponsel untuk area-areanya sudah tahu kita segera deposit dan gabung di GK invest semarang dan apabila dia untuk sahabat Germania yang belum gabung segera sajalah cari salesnya ataupun bisa menghubungi dari yang namanya GK invest semarang Oke untuk kali ini kita akhiri dari perjumpaan kita kali ini saya selaku leader GK invest semarang mengucapkan salam trader salam cuan-cuan untuk GK invest semarang Selamat siang